Intro Hal umum yang sering dilakukan dalam membuat tulisan mengikuti bentuk objek adalah manual dengan menggunakan pen tool tetapi tak banyak orang yang menguasai pen tool kecuali orang tersebut punya tingkat kesabaran yang ekstra nah untuk yang belum menguasai pen tool maka ada trik atau cara cepat dalam membuat tulisan mengikuti bentuk objek ya di monitor ke 31 ini gue akan memberikan contoh atau cara gue dalam membuat tulisan mengikuti bentuk objek dengan 3 cara yaitu cara pertama cara mainstream dengan pen tool pertama gue kasih contoh dulu dari cara yang paling mainstream atau yang paling umumnya lah yaitu dengan pen tool kalau yang udah tau cara ini bisa langsung skip aja ke cara kedua oke gue udah siapin bahan untuk contohnya gue langsung buka aja file ads banner wis lah ini layer di file ini cukup sederhana ada text, product photo, dan link oh iya product photo sama product fill ini merupakan layer yang sama ya gue cuma duplikat aja terus gue fill menjadi hitam gunanya cuma buat load selectionnya aja biar yang nonton tutorial ini gak terlalu pusing karena ngeliat banyak layer yang kebuka oke lanjut pen tool inilah tools umumnya pastikan modenya adalah pad sebelum membuat pad adalah membuat garis bantu ctrl r untuk mengaktifkan penggaris sekarang tarik garis dari sini ke bawah tarik lagi dari sini ke sini dan kiri tarik juga ke sini baru udah membuat padnya klik disini klik disini tahan putuskan garis bezier atau lengkungan berikutnya ini dengan menahan alt dan klik pointnya lakukan terus hingga membentuk objeknya nah kalau garis lurusnya tinggal tahan shift lalu klik sudut ini ini dan kembali lagi untuk menutup padnya udah dah tinggal pencet T atau text tool klik di dalam sini terus tinggal ketik kalimat-kalimatnya atau bisa pakai demonstrasi teks lorem ipsum dengan klik menu type and paste lorem ipsum again eh kok jadi nginggris you wish lah type paste lorem ipsum dan lakukan yang sama untuk mengisi bagian yang kirinya untuk menghilangkan garis bantunya ctrl titik koma sip begitulah untuk cara yang paling mainstreamnya next cara kedua menggunakan make work pad sekarang saatnya ngetrick pertama bikin layer baru gua beri nama brushing aktif pada brush tool model brushnya yang hard round besarnya sekitar 20 pada opsi smoothing ubah value nya ke sekitar 25% biar hasil brushnya gak geradakan sekarang tinggal brush aja mengikuti bentuk objeknya yang kirinya juga dan sambungkan brushnya kalau udah bikin garis bantuannya aktif pada magic wand tool dan klik bagian dalamnya ini gua mau lebih luaskan sedikit seleksinya pergi ke select modify expand value nya sekitar 10 pixel dan oke dan fill dengan warna hitam tekan alt delete lalu ctrl d sekarang luat seleksinya dengan ctrl klik kiri pada thumbnail nya pada thumbnail nya ya pastikan masih berada pada tools-tools seleksi baik itu markuit tool lasso tool atau magic wand tool oke disini gua coba pake lasso tool aja lalu kembali ke gambarnya dan klik kanan make work path nah toleransi nya berapa bang gini semakin kecil angkanya maka semakin banyak point nya semakin tinggi angkanya semakin sedikit point nya jadi toleransi gua kasih value nya 2 aja cukup nah udah berhasil kan buat path nya aktif pada pen tool sekarang tambahkan point yang berada dalam garis bantu disini 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 dan disini sekarang tahan ctrl klik kiri dan hapus point yang berada di luar garis bantu hapus dengan tekan delete aja yang bawah nya juga delete sekarang gabungkan path yang sisi kanan tahan alt dulu untuk menghapus bezier nya lalu tahan shift dan klik kiri pada sudut untuk menambahkan point baru lakukan juga pada sisi yang kiri kalau udah matikan layer brushing dan bikin layer baru dengan nama text udah tinggal tambahin dah text nya lho path yang disebelah kiri kemana tenang aja tinggal menuju tab path dan klik work path nah kalau udah muncul yowis lah tambahin text nya udah hilangkan garis bantuannya dengan tekan ctrl titik koma begitulah cara dengan menggunakan make work path next cara ketiga menggunakan path from selection oke gue akan menyisipkan tulisannya disini 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 dan disini langsung aja gue load selection spidey dengan ctrl klik kiri pada thumbnail nya kemudian select modify expand gue perluan seleksian nya sekitar 50px nah sekarang menuju tab path dan klik path from selection sekarang bikin garis bantuannya kalau udah aktif pada pen tool dan delete path yang tidak diperlukan hilangkan garis bantuannya dengan tekan ctrl titik koma udah dah tinggal pencet T dan masukin tulisannya kembali ke tab players gue block semua tulisan ini dan gue group dengan ctrl G gue beri nama text dude sip kelar mudah kan dude sekian monitor ke 31 ini tentang cara membuat tulisan mengikuti bentuk objek dengan menggunakan 3 metode like share comment and subscribe jika lo suka video ini dan lo bisa negor gue juga di instagram follow aja at nihil project oke gue ega sampai jumpa di video-video selanjutnya cayo cayo chan 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 chan